Media sosial, hadirnya digital yang seperti ini, kadangkala ada di antara mereka, itu yang mereka terlalu disibukkan dengan media sosial itu. Bisa kita katakan kadang-kadang mereka terlupakan akan apa yang menjadi kewajiban mereka. Kalau saya boleh mengutip seorang ilman itu, John Stuart Mill, itu dia ngomong begini, bahkan pendapat salah sekalipun, itu nggak boleh kita munggap. Kalau pendapat yang salah dan buruk kepada kita, nggak boleh kita munggap. Bahkan untuk membuka pendapat-pendapat buruk, itu adalah kejahatan. Oke, kemudian, ini memang media-media di Aceh. Di kalangan muda, itu mereka secara media cetak sudah agak menurun, karena dipertajam dengan informasi-informasi online. Bahkan sekarang anak-anak di seusia sekolah dasar pun kadang-kadang sudah mengenal akun-akun medsosnya gitu ya. Jadi, yang perlu sekarang, ada nggak misalnya dari Bang Dorlis selaku seorang jurnalis, mantan jurnalis nasional, yang bahkan sudah punya nama lah, kita katakan, bagaimana peran kita misalnya dari partai ini. Baik itu secara partai maupun secara personal dari pengurus-pengurus partai ini dalam memanage media-media sosial ini atau dalam membentuk meset lingkungannya sendiri dulu. Supaya para pengguna akun-akun medsos ini lebih cenderung kepada hal-hal yang positif. Ada nggak ngetip-ngetip yang khusus menurut? Pertama memang kita harus punya program literasi digital partai ini ya. Literasi digital partai ini bagaimana kita mendidik, bukan mengurui, memberi nuansa khusus yang berkaitan bagaimana kita awas dengan informasi-informasi hoax. Jadi, bagaimana kita menangani ini? Hoax tentang PT Aceh juga cukup banyak. Tentang Wali Nangroh banyak. Tentang Mujakir Manap atau Mualim Pimpinan PT Aceh juga sangat banyak. Nah, kita harus mengerti bahwa di era digital, dunia cybernya adalah era kebebasan. Borderless. Jadi, mana-mana bisa masuk. Bebas. Siapapun bisa menyemblong apa. Bisa menyemblong apa. Nah, kita cuma teman-teman di Partai Aceh yang membidangi ini memang harus menyiapkan konten-konten yang faktual, yang nyatanya. Jadi, ada dari lawan menyampaikan ala fitnah atau apa, kita harus... Bisa langsung ini ya? Bisa langsung. Bisa langsung di... Ada kepekaan itu. Ada kepekaan itu. Kalau kita nggak peka itu, maka berbahaya. Berbahaya sekali untuk kita dipatahkan. Karena itu konsumsi publik yang tak ada patasannya. Sangat cepat. Sangat cepat dan tak ada patasan. Cepat, nggak ada patasan. Ketika kita nggak membuat jawaban, katakanlah terhadap sesuatu isu, maka itu jadi kebenaran. Iya. Kalau kita diam, maka itu dianggap benar. Tapi kita memberi jawaban, juga nggak perlu marah-marah. Memberi jawaban yang... Cuma sekedar isu yang dikembangkan. Yang dikembangkan, kita jawab. Nggak perlu kita... Mungkin jangan-jangan netizen itu dia dapat informasi yang... Dia nggak ada bermaksud jelek, tetapi mempublikasikannya untuk pengatuan publik. Ternyata memang katakanlah merugikan Partai Aceh. Partai Aceh harus punya jawaban untuk itu. Untuk itu jawaban yang fakta, yang sesuai dengan fakta. Yang kita mampu menunjukkan bahwa itu adalah keliru. Jadi itu pelajaran juga akhirnya ke publik. Nah itu salah satu cara kita mendidik, cara kita membuat berpolitik dengan baik dan kita punya data-data yang kuat. Oke. Ini kan kita juga dalam hal menerima informasi atau isu yang muncul di medsos itu kan begitu cepat. Kira-kira kalau misalnya para netizen kita ini, termasuk kita lah, bagaimana cara membedakan bahwa dalam melihat satu isu yang dimunculkan itu, bahwa ini isu benar atau ini hanya satu hope gitu. Jadi kalau itu buzzer pihak-pihak yang ingin memang mendiskreditkan Partai Aceh, itu kelihatannya dari akunnya anonim. Berarti akun-akun fake gitu. Dia udah kelihatan dah, ada akun fake, fotonya nggak jelas, kemudian dia isinya cuma cacimaki, kelihatan dia. Kemudian bagaimana melihat ini, kalau mempunyai akunnya benar, akunnya memang nama benar segala macam. Bahkan-bahkan berani tampilkan foto wajah hasil gitu ya. Kita juga bisa-bisa mengajak yang pemilih akun untuk, kalau untuk diskusi biar publik itu lebih enak secara publik, kita bisa ngajak atau ngimbau, tolong fotonya yang benar, namanya yang ada, sehingga kita nggak memusuhi. Barangkali, karena begini, kritik seburuk apapun untuk kita, itu bagian dari pembelajaran untuk kita untuk lebih baik sebetulnya. Bahkan itu kalau ada yang mengkritik, berarti si pengkritik itu sedang melontarkan cinta dan kasih sayangnya mereka ke kita. Jadi, bagaimana orang Aceh sangat banyak mengkritik partai Aceh. Itu sebetulnya dia... Bahkan kita harus-harus membalas lagi kasih sayangnya kepada mereka gitu ya. Jadi, kalau kita nggak peduli pada sebuah seseorang, kita nggak peduli, mau jelek, mau bagus, kita nggak peduli. Tapi kalau kita senang sama orang begitu jelek, kita langsung, atau bahkan marah kita sama Bang Adi, wah ini jelek bajunya, jelek ini, kita ngatakan seperti itu. Tapi kalau saya nggak sayang sama Bang Adi, saya cium aja, seperti itu. Nah, itu yang kita di partai Aceh juga, kadang-kadang kan ada yang emosional juga. Karena itu adalah manusiawi. Nah, manusiawi, manusiawi ya. Jadi, kita mungkin yang memahami mungkin cara public speaking, itu mungkin kita perlu memberi pemahaman-pemahaman. Jadi, ada kritik-kritik itu nggak selamanya jelek. Jadi, kalau kita melihat ke pendapat-pendapat dari ilmuwan, katakanlah, kalau saya boleh mengutip seorang ilmuwan itu, John Stuart Mill. Itu dia ngomong begini, bahkan pendapat salah sekalipun, itu nggak boleh kita munggam. Kita perlu diakomodir, kita perlu diakomodir. Pendapat yang salah dan buruk, sebenarnya kita nggak boleh kita munggam. Bahkan untuk membukam pendapat-pendapat buruk itu, itu adalah kejahatan. Nah, itu seperti itu. Nah, betapa dalam kan itu sebetulnya, karena itu menjadi kita koreksi diri, sebetulnya koreksi diri. Cermin bagi kita untuk mematuk-matuk diri, ada, katakanlah, ada arang di muka kita, kita bisa bersihkan. Karena yang mampu melihat kita baik, buruk kan, publik. Yang mampu menilai kita adalah publik. Kalau kita menilai diri kita, tentu dari sisi yang lebih positif mungkin ya. Tapi kalau dari publik itu, dia bisa melihat mana negatifnya kita. Jadi, itulah yang kita perbaiki. Yang positif tentu bisa dimatukkan oleh publik. Karena bagaimanapun, Partai Aceh kan bagian dari, yang tak terpisahkan dari rakyat Aceh. Oke, kemudian, kembali lagi kepada kaum milenial tadi. Ini kan dengan hadirnya media sosial, hadirnya digital yang seperti ini. Kadang-kadang ada di antara mereka, itu yang mereka terlalu disibukkan dengan media sosial itu. Bisa kita katakan, kadang-kadang mereka terlupakan akan apa yang menjadi kewajiban mereka. Baik itu dalam pekerjaan sehari-harinya, ataupun dalam ritual-ritual hari-hari yang lain. Itu, ada enggak bagaimana misalnya seruan yang bisa kita cegah, mereka supaya bisa menjaga waktu. Ya, menjaga waktu. Karena kan anak-anak ini bahkan yang sering, barangkali di anak-anak yang seusia SMP itu kan. Itu kan sering. Apalagi kalau yang cewek, anak-anak cewek yang SMP, kadang-kadang mereka bermesos itu untuk melihat sinetron-sinetron baru di situ. Ya, ataupun ada gosip-gosip tentang keartisan atau online shop gitu ya. Ya, karena mereka ingin melihat ngetrend-ngetrend yang lagi viral gitu ya, yang bombing gitu. Juga para anak-anak muda yang laki ya, yang laki juga ingin melihat fashion-fashion yang terkini gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Nurlis, ada enggak yang mungkin bisa kita sampaikan melalui media sosial kita ini, melalui diskusi kita pada hari ini. Yang menjadi saran pencegahan secara ilmiah yang kita lihat sehingga orang tua juga bisa mendampingi anak-anaknya dalam bermesos. Baik Bang Adi, sekarang itu kan menjadi dunia baru ya, ruang siber itu menjadi dunia baru dan seperti mempunyai kita dulu duduk di warung kopi segala macam, karena sekarang ini ruang siber itu berada di ke dalam gajet kecil. Nah, bagaimana mendidik mereka ini biar jangan terlalu larut dengan gajet. Iya kan gajet. Kalau ini ada beberapa tempat yang perlu kita, kita beri pemahaman sebetulnya kepada guru umumnya di sekolah. Kepada guru di sekolah itu, guru pun harus terbiasa dengan gajet. Jadi informanya begini, ketika memberi tugas untuk PR untuk anak-anaknya, harus ke situ. Ke gajet, ke handphonenya dia, dia harus terbiasa memberi tugas yang berkaitan dengan handphone ataupun gadgetnya dengan itu. Jadi searching di situ dia bisa bikin tugas, dia jadi anak-anak di sekolah ataupun pulang sekolah dia bisa teralihkan. Langsung dia lihat ke handphonenya, dia mengerjakan tugasnya. Bukan tugasnya yang lain yang nggak ada hubungan dengan dunianya dia, sehingga dia men-searchingnya di situ. Nah, begitu juga di dalam kelas. Ada, harus ada satu waktu bagi guru, guru itu membiarkan atau bahkan menugaskan atau menyuruh seluruh mahasiswanya membuka handphone untuk searching yang tentang pelajaran apa. Dia tugaskan langsung di kelas. Dan itu saya praktekkan di apa, di ketika saya mengajar di, saya kan mengajar ini, ketika mengajar saya suruh buka. Semua handphone, jangan ada yang dimatiin. Jadi harus aktif semua. Harus aktif semuanya. Jadi, saya pun menyuruh teman-teman itu searching tentang pengertian apa, tentang hukum. Mereka searchingnya. Lalu mereka, saya suruh searching di Google ataupun apapun alatnya dengan mencari narasumber yang benar. Nah, itu salah satu cara. Dan kepada orang tua pun, begitu juga. Cuman kan kalau sekarang ini ada berbagai hal berkaitan dengan Google kan ada Google untuk anak. Terus ada Facebook untuk anak. Dia buka aja. Memang orang tua sekarang ini harus lebih, harus mau, tidak mau, dia harus paham teknologi juga. Sehingga dia bisa mengontrol anaknya yang nggak patut untuk si anak. Seperti itu. Oke, para sahabat, para sahabat yang kata-kata Pak Sibarukok. Jadi, inilah bincang kita di kesempatan ini tentang para pemuda dan pemudi kita yang berbasis digital dalam kondisi yang seperti ini, karena dalam menyikapi. Kira-kira Bang Norlis ini yang dari pesan terakhir barangkali dari Bang Norlis yang bisa dikatakan, bisa kami katakan sudah sebagai seorang guru dalam media. Ada nggak pesan khusus kepada milenial di Aceh tentang bermedia sosial yang sehingga mereka lebih betah dengan isu-isu kekinian. Baik itu tentang politik, tentang hukum, dan juga tentang sosial ya, terutama di lingkungan mereka masing-masing. Mungkin Bang Norlis ada nggak pesan terakhir untuk para netizen kita ini? Baik. Teman-teman semua, berselancarlah dengan cerdas, sebab jejak digital menentukan nasib masa depan, teman-teman. Demikian. Oke, terima kasih satu pesan yang sangat membanggakan dari seorang Bang Norlis. Bang Norlis memang adalah berbahasa di media sosial harus mengedepankan etika sopan santun, karena lidah kita adalah harimau bagi kita sendiri. Salah mengucapkan, maka IT menunggu kita. Jadi, terima kasih kepada semua sahabat Sibak Ruko yang sudah hadir dan nimbrung dalam perbincangan-perbincangan ringan kami pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih sahabat Sibak Ruko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Norlis yang sudah menyediakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih.